Buya Hamka mengatakan, hidup ini bukanlah suatu jalan yang datar dan ditaburi bunga, melainkan ada kalanya disirami air mata dan juga darah. Halo sahabat proyeksi, selamat berjumpa kembali dengan saya Hera. Sebelum saya memaparkan tips cara buat kamu yang gampang menyerah, ada baiknya sahabat klik tombol like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari kami. Kamu pasti pernah berada dalam kondisi yang tidak bisa kamu kendalikan? Kamu ingin mengakhiri apapun yang kamu lakukan, seolah-olah kamu berpikir kamu tidak mampu menyelesaikannya. Kamu merasa masalah ini belum selesai, namun sudah datang masalah berikutnya dan kamu merasa sudah tidak sanggup berada dalam kondisi tersebut. Parahnya lagi, kamu berpikir untuk menyerah. Semakin kamu jauh dari kesuksesan dalam hidupmu, bahkan jurang kesengsaraanmu akan semakin dalam. Video kali ini akan membahas tentang cara terbaik supaya kamu tidak mudah menyerah baik dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan yang sudah proyeksi rangkum. Tanpa membuang-buang waktu, simak penjelasan selengkapnya. Sebelum lanjut, sebaiknya sahabat aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dari kami. Kamu harus percaya bahwa hidup pasti menemukan titik terbawah atau banyak tantangan yang merupakan bagian dalam dinamika kehidupan. Menghindari sifat pantang menyerah sebenarnya bisa dilatih. Seperti ketika kamu ingin mempunyai otot tangan yang kuat, apa yang akan kamu lakukan? Iya, kamu akan berolahraga dengan mengangkat beban berat. Dari sinilah otot kuat pada tanganmu akan terbentuk. Begitu pula dengan pantang menyerah. Semakin kuat, keinginan untuk sukses dan bertahan kamu akan semakin kuat. Pantang menyerah dalam diri kamu tidak lepas dari namanya optimisme. Orang optimisme akan mempunyai sifat sebagai berikut. Kesatu, mampu menghentikan dan menahan pikiran negatif. Orang optimis yakin, apapun yang dilakukan akan berhasil. Meski pertamanya mengalami kegagalan, orang optimis akan bangkit dan mencoba kembali. Tidak ada niat negatif baginya untuk berhenti mencoba. Hingga apa yang diinginkannya akan tercapai. Kedua, selalu merasa gembira dan bersyukur meskipun berada pada situasi sulit. Gembira dan bersyukur dalam situasi sulit memang bukan hal mudah. Kadang kamu menyalahkan keadaan atau parahnya, kamu menyalahkan jalan Tuhan. Namun, jika kamu optimis, kamu yakin semua yang kamu alami tidak ada yang kebetulan. Semua yang kamu alami adalah jalan Tuhan yang menghadirkan kebahagiaan meski belum sekarang. Dan orang optimis akan mencari kebahagiaan itu meski sulit. Ketiga, selalu yakin bahwa kesempatan terbuka lebar. Jika kamu gagal pada satu jalan, ingat, masih banyak jalan lainnya. Mudahnya seperti ini. Jika kamu ingin ke suatu tempat wisata, jika salah satu jalan ditutup, maka kamu bisa mengambil jalan yang lain. Nah, tugas kamu adalah mencari jalan tersebut supaya kamu bisa sampai pada tujuanmu. Keempat, sering memberikan motivasi diri sendiri atau orang lain untuk berbuat sesuatu yang baik dan positif. Orang optimis selain dia mampu memberikan motivasi untuk diri sendiri, dia juga mampu memberikan dorongan dan juga aura semangat yang positif bagi siapapun yang berada di sekitarnya. Sehingga tentu saja akan sangat cocok untuk membangkitkan semangat dan juga harapan untuk orang lain. Kelima, mampu menerima hal yang sudah tidak bisa dirubah lagi. Masa lalu Iya, keadaan di masa lalu tidak bisa kamu rubah sama sekali. Kamu tidak bisa kembali ke masa itu dan merubah alur ceritanya. Jika kamu merasa masa lalumu menyedihkan, kamu harus mengubur dan melupakannya. Masa depan adalah pandangan utama bagi orang optimis. Meski dia menengok ke belakang, itu hanya cukup dijadikan semangat dan motivasi untuk terus berjuang dan berjalan semakin maju. Proyeksi memberikan tips terbaik agar rasa gampang menyerah dalam dirimu bisa kamu enyahkan. Percaya dengan diri sendiri Tahu gak apa penyakit yang membuatmu ingin menyerah? Kamu tidak percaya pada kemampuan dirimu sendiri. Kamu sudah merasa tidak mampu sebelum mencoba. Kalah sebelum berperang adalah hal yang sering terjadi. Kamu lupa kalau kamu diciptakan Tuhan dengan keunikan dan kelebihan masing-masing. Dirimu adalah kunci sukses hidupmu. Jika kamu menyerah, itu artinya kamu tidak yakin dengan kemampuan yang kamu miliki. Jika demikian, kamu tidak akan pernah berjalan maju. Do something Masalah yang kamu alami tidak akan selesai jika tidak kamu hadapi dan selesaikan. Tidak ada gunanya lari dari masalah. Yang ada, masalahmu semakin menumpuk dan semakin sulit mencari solusinya. Ingat juga bahwa tidak ada masalah yang selesai dengan simsalabim. Sebaiknya kamu melakukan tindakan tertentu. Mulai dengan membuat solusi yang sekiranya bisa diselesaikan. Buat dalam skala kecil dahulu, lalu bisa meningkat. Lakukan tindakan yang menurut kamu punya tingkat keberhasilan tinggi. Sehingga masalah yang kamu hadapi secara perlahan bisa kamu selesaikan. Hadapi dengan berani Ketakutan dan kepanikan sebelum mencoba sesuatu hal banyak dialami oleh orang. Namun salah kaprahnya adalah ketika kamu takut dan kamu tidak melakukan sesuatu apapun. Seharusnya kamu berani mengambil keputusan dan langkah. Lawan rasa takut dan panikmu entah dengan cara apa dan entah hasilnya nanti bagaimana. Setidaknya kamu sudah menghadapi ketakutanmu sendiri. Tidak perlu takut gagal, tapi lebih kebelajar dari kegagalan langkah yang kamu ambil. Ingat hal yang berharga. Untuk menjadi pribadi yang pantang menyerah tentu harus punya motivasi dalam dirimu. Misalnya ketika kamu bekerja ada masalah dalam proyek yang kamu kerjakan. Jika kamu lari dari masalah dan dipecat, maka keluargamu akan kehilangan tulang punggung keluarga. Di sini ingat kembali bagaimana semangatnya kamu masuk ke perusahaan tersebut dan betapa bahagianya keluargamu ketika kamu diterima di perusahaan tersebut. Hal berharga yang kamu pegang di sini adalah kebahagiaan keluargamu. Jadi, temukan solusi masalahmu dengan bertanya kepada orang yang kamu anggap mampu membantu menyelesaikan proyek dan orang yang bisa mendorong mentalmu lebih kuat. Sehingga kamu sanggup menyelesaikan proyek dan keluargamu tetap bisa menikmati hasil perjuanganmu. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, jika kamu mau berusaha. Jatuh bangkit lagi, salah ulangi lagi. Never give up on your dreams. Jangan pernah menyerah untuk menggapai mimpimu. Itu tadi tips buat kamu yang gampang menyerah dari proyeksi. Share pengalamanmu saat menghadapi situasi yang seakan-akan ingin membuatmu menyerah di kolom komentar di bawah ya. Terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe video kami. Terima kasih telah menonton!